Saya akan bercerita sedikit tentang Koch Industries, sebuah perusahaan yang bergerak di industri kemikal yang saat ini merupakan private company terbesar kedua setelah target di Amerika. Dalam bukunya, Charles Koch mengunggarkan, good profit comes from making contributions to the society, not from corporate welfare or other ways of taking advantage of people. Atau kita sebagai pengusaha juga berperisi sama dengan Koch. Sebagai pengusaha sudah seharusnya berupaya agar usaha kita bermanfaat bagi banyak pihak. Membantu memacahkan masalah masyarakat itu, atau masalah kaksa, atau bahkan umat manusia. Dan karena usahanya bermanfaat, otomatis secara ekonomi perasaan mereka tubuhnya yang besar. Kita sebagai pengusaha diberi keberuntungan dapat hidup lebih. Kita selagi juga harus berpikir, kalau kita cukup bagaimana dengan yang lain. Sudah menjadi tanggung jawab kita juga untuk menjadi distributor of hope bagi banyak pihak. Memberikan sumberan pemikiran, mempertemukan berbagai pihak menggalang sebuah gerakan, atau menginspirasi melalui pikiran berkata serta kekuatan. Sudah sepayaknya pengusaha untuk membangun negara melalui usahanya. Setidaknya karena dua sebab. Sebab pertama, bersyukur kepada Tuhan. Sebab kedua, berterima kasih kepada negara. Bagi yang sudah merasa kaya, atau ada baiknya, itu bertanya pada diri dan buat apa saya kaya. Amanah yang diberikan, yang diimpan pengusaha tidak berhenti sampai situ saja. Amanah berikutnya adalah berkontribusi, menyiapkan generasi penerus bangsa yang lebih hebat dari dirinya. Tidak sebaiknya pengusaha hanya menurutu dan menunggu perbaikan kualitas SDM. Pengusaha harus menempatkan diri sebagai pelaku yang aktif dalam meningkatkan kualitas SDM. Selain membangun kompetensi, saya ingin mengajak para pengusaha untuk juga membangun values, nilai-nilai lukun, dan mindset generasi penerus. Pengalaman hidup saya membuktikan bahwa values yang kokoh berakar dari mindset yang benar. Menjadi pembeda antara orang yang biasa dan orang yang luar biasa. Al-Mahdum, kemantai, Pak Benny, sebentar menggambarkan buktinya values dengan sangat baik. We have to change the cheating times, but we have to hold on on cheating values. Bapak, ibu, dan anak-anak yang saya kasihi, martabat manusia ditutupkan bukan oleh kekayaan, tapi oleh seberapa besar dia dapat memberi maklumat bagi sebeginya. Sepanjang zaman sudah banyak ditanya, bahwa banyak orang kaya dan justru orang ke martabat dibandingkan dengan orang yang berkaya. Bagi saya, martabat manusia ditutupkan oleh seberapa sungguh-sungguh manusia mempunyai kepentingan yang lebih luhur dan mulia di atas kepentingan berbanding. Martabat manusia ditutupkan oleh seberapa manusia itu mudah selesai dengan dirinya. Martabat manusia ditutupkan oleh life purpose. Dalam sebatan ini, saya mengajak semua untuk merendungkan makna dan martabat. Tuhan tidak menilai kita dari kekayaan kita, tapi Tuhan tersenjung atas makna dan karya yang kita berikan sepanjang percanaan untuk hidup kita. Tuhan tersenjung atas makna dan martabat.